Intro Hai everyone, welcome to UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Film Korea menjadi salah satu hiburan yang menarik untuk ditonton Selain menampilkan aktris dan aktor dengan paras yang menawan dan pandai berekting Film Korea juga menyajikan cerita yang menarik untuk diikuti Salah satu genre yang paling banyak diminati dari film Korea adalah film action Dan sesuai pembahasan kita kali ini, genre action tentu cocok disandingkan dengan genre komedi Karena bagi sebagian orang sebuah film akan terasa membosankan jika tidak ada unsur komedinya, ya kan ya? Selain seru dan kocak, film-film Korea ini bisa jadi referensi kamu dari genre lain Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 12 film Korea action komedi terbaik versi UBR Entertainment 12. Hitman Agent June Sobat kaum milenial, kaum merubahan, drama Korea lovers yang terakhir mengisahkan tentang kisah hidup June Seorang agen legendaris yang tergabung di Satgas Anti-Teror Meskipun karirnya cemerlang di Badan Intelijen Nasional Korea June sebenarnya mempunyai hobi dan mimpi mengabdikan hidup sebagai komikus webtoon Untuk memujudkan impiannya tersebut pada saat misi agen June memalsukan kematiannya Ketika ia menggambar Asia Negara dalam karyanya, ia pun menjadi target buronan baik Badan Intelijen Negara maupun para teroris Yang dimana itu tentu mengusik kehidupannya kembali 11. Seas on duty Jae-in adalah seorang detektif perempuan Suatu hari ia mendapat tugas untuk menyamar sebagai anak sekolahan Untuk melindungi putri seorang mafia yang sedang dalam penyelidikan polisi, Sung Hae Parahnya dia payah dalam hal pelajaran dan satu-satunya keahlian cuma berkelahi Hayo ya siapa disana yang cuma bisa kelahi dalam belajar agak gimana gitu Lika-liku Jae-in dalam menyamar akan menjadi topik utama dalam film ini Dibumbui kisah lucu remaja sekolahan dengan tema aksi di dalamnya Film yang tayang tahun 2005 ini sangat tidak boleh kamu lewatkan Yuk segera lihat, nonton saja 10. My Girlfriend Is Anne Again Sobat kaum milenial, kaum merubahan Menceritakan tentang pasangan yang menjadi agen mata-mata Mereka akhirnya harus putus dan menyembunyikan identitas pribadinya masing-masing Demi menjadi agen mata-mata Drama ini akan menggambarkan kehidupan dua sejoli Yang awalnya baik-baik saja dengan segala kisah, romansanya Harus bermasalah sebab kepribadian lain yang mereka sembunyikan Yaitu adalah mata-mata Dibintangi oleh Kim Han-yul dan Kim Ji-wan Drama ini tayang pada tahun 2009 lalu 9. Jeon Woo Chi Berada asista UBR Entertainment Bercerita tentang perburuan seorang pemburu setan dari zaman Jeosun yang terjebak di zaman modern Jeon Woo Chi adalah seorang pemburu setan Ia tengah berusaha menemukan seorang penyihir yang mampu mengendalikan goblin dan setan lainnya yang menghilang Saat muncul di zaman modern, Jeon Woo Chi bertemu dengan Seo In Kyung Perempuan yang berwajah mirip dengan seorang yang diselamatkannya di zaman Jeosun dulu Perburuan pun berlanjut, mereka harus menemukan sang penyihir hidup-hidup Apalagi usaha mereka juga dihalangi oleh pihak jahat yang mengikuti dari zaman Jeosun dulu 8. The Pirates Menceritakan tentang perjalanan bajak laut dengan tema fantasi sejarah Tentang sayembara yang dilakukan untuk mendapatkan segel kerajaan yang dimakan oleh ikan paus Film yang dibintangi oleh Kim Nam Gil dan Son Ye Jin Ini sukses memberikan penonton adegan action serta gambar-gambar nyata Seperti berada di kapal bersama dengan kru kapal dan ikan paus yang benar-benar seperti nyata Mirip seperti cerita bajak laut, film The Pirates akan menyuguhkan adegan action, komedi serta kerjasama kelompok 7. Exit Film ini sukses memecahkan rekor 2 juta penonton dalam 4 hari pertama penayangannya Bercerita tentang 2 orang yang berusaha melarikan diri dari kejaran gas beracun yang menyelimuti kota mereka Penonton akan diajak mengikuti perjalanan mereka berlari melompat dan memanjat dari satu gedung ke gedung lainnya Tak sekedar menyuguhkan aksi, film ini juga menyajikan jalan cerita menarik dan hangat Dan tentunya dengan unsur komedi yang lucu sekali Film yang dibintangi oleh Jo Sung Suk dan Yuna SNSD ini cocok untuk disaksikan bersama keluarga Karena adegan kekerasannya tidak disajikan secara eksplisit 6. Secretly Greatly Bermula ketika seorang agen khusus Korea Utara bernama Ryu Hwan diberi perintah menjadi mata-mata Tugasnya sebagai mata-mata tidak main-main karena ia akan ditugaskan di negara musuh Korea Utara yaitu Korea Selatan Di Korea Selatan, tepatnya di Seoul, Ryu Hwan akan menyamar menjadi seorang pria bodoh bernama Dong Gu Dia tinggal di sebuah loteng milik seorang ibu baik hati yang merasa kasihan dengan kondisinya Dan memperbolehkan Dong Gu tinggal di sana Sambil menunggu perintah selanjutnya, Dong Gu harus mampu hidup dan beradaptasi dengan lingkungan tersebut Agar tak ada yang curiga padanya Habis ya 5. Extreme Job Yap, mengisahkan tentang 5 detektif polisi yang sedang menangani kasus narkoba di daerahnya Sebagai bagian dari sebuah penyelidikan, mereka membeli sebuah restoran ayam yang sepi pembeli dan menyamar menjadi pemilik restoran tersebut Tidak disangka, restoran tersebut malah laris manis dan kian populer Hal itu membuat mereka akhirnya terjebak pada situasi yang membingungkan Alur cerita film ini dibuat rapi dari adegan yang semula lucu menjadi menegangkan ketika salah satu dari sekelompok gembong narkoba mengetahui penyamaran mereka Tingkah laku konyol, 5 detektif ini satu persatu berubah menjadi detektif sebenarnya menuju akhir film 4. Lucky K Film action komedi satu ini merupakan remake dari film Jepang berjudul K of Life Menceritakan mengenai seorang pembunuh bayaran bernama Hyung Wook yang amnesia karena terpleset di sauna Saat dirinya terjatuh, seorang aktor tidak terkenal bernama Jae Sung menukar kunci lokernya Membuat keduanya kemudian bertukar identitas karena Hyung Wook kehilangan ingatannya Hyung Wook yang hidup dalam kemewahan sementara Jae Sung yang hidup dalam kemiskinan itu kemudian bertukar 3. Veteran Menceritakan detektif Dae Chol Ia bertugas menyelesaikan kasus kejahatan kelas atas, gengs Setelah investigasi dilakukan, ia mendapatkan petunjuk jika dalang dari kejahatan adalah Theo Theo sendiri adalah pengusaha muda sombong yang merupakan keturunan konglomerat Dengan reputasi yang dimiliki Theo menangkapnya bukan perkara yang muda Oh sombong amat Kendati Theo kerap menyuap sejumlah polisi dan melakukan segala cara untuk bisa lepas dari jerat kepolisian Namun detektif Dae Chol tidak menyerah begitu saja Ia tetap kukuh menyelesaikan penyelidikan tersebut Mantap! 2. Midnight Runners Film yang berjudul asli Chan Young Gyeon Chal Susah sekali yang berarti polisi muda ini menceritakan tentang persahabatan dua orang pria yang sedang menjalani pendidikan sebagai polisi Hari-hari pelatihannya berjalan normal dan baik-baik saja Hingga suatu hari saat mendapat izin keluar dari lingkungan pendidikan mereka tidak sengaja melihat aksi penculikan seorang wanita Tak disangka-sangka tak diduga-duga upaya mereka menyelamatkan wanita tersebut justru merembet ke kasus dengan skala yang lebih besar Wow! Film ini dibintangi oleh Park Seo Joon dan Kang Hanul dan tayang pada tahun 2017 lalu 1. Going by the Book Film ini berhasil memberikan ide baru dan menarik dalam genre thriller, perampokan, dan drama penyandraan Yang dibungkus dalam bentuk komedi, satir, dan kritik sosial Film ini berfokus kepada kepala polisi kota kecil yang baru saja pindah Ia memiliki ide untuk mengadakan latihan khusus demi menghadapi perampok bank yang mulai marah Seluruh elemen masyarakat diharapkan partisipasinya termasuk anggota kepolisian Metode latihan yang diterapkan adalah simulasi perampokan bank dengan mengacu pada kasus perampokan yang sesungguhnya Dibintangi oleh Jung Jae Yong, Ko Chang So, dan Lee Yong Yun, tayang tahun 2007 Oke berada sista, itulah tadi 12 film Korea action komedi terbaik versi UBR Entertainment Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya Like dan share ke teman-teman tersayangmu Agar mereka juga ikutan tahu update terbaru dari film-film Korea ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Entertainment Hamza Hamnida